Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda di level ad Ad adalah materi iklan yang ditampilkan di Facebook Yang pertama adalah ad name Ad name adalah apa nama iklan Anda Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan atau membuat nama di level ad Kemudian yang selanjutnya adalah create ad atau assisting push Apa maksud dari create ad? Create ad adalah membuat iklan baru Kemudian kalau use assisting push ini adalah beriklan postingan yang ada di fanpage Anda Jadi untuk beriklan Anda harus mempunyai fanpage Kemudian create ad, contohnya seperti ini identity Choose what your business represented in your ad Jadi yang mana yang Facebook page-nya Karena saya sudah membuatnya dua, jadi kita bisa menggunakannya Kemudian jika Anda mempunyai instagram account, Anda bisa gunakan instagram account Jika tidak Anda kosong saja Selanjutnya adalah format Formatnya adalah apakah cross-sell Cross-sell ini adalah seperti ini Kemudian untuk single image seperti ini Atau collection Kemudian untuk experience Anda kosong saja Nanti seperti ini Iklan Anda yang cross-sell ini berubah menjadi seperti ini Kemudian ini adalah Oke disini Jika Anda menggunakan cross-sell Jika Anda menggunakan single image Nanti berubah lagi Ini website urlnya Jika Anda menggunakan website Nanti kita akan menggunakan di retargetingnya Kemudian ini text Iklannya apa Kemudian ini call to action dan sebagainya Oke karena kita membuat video ad Nanti akan berubah Adnya berubah Maka kita akan upload video Anda bisa beriklan di bagian postnya Atau Anda bisa buat baru Di sini Oke kemudian Jika Anda menggunakan di website url Anda masukkan Jika Anda menggunakan storage background color Misalnya Anda ingin menggunakan background color Kalaupun tidak Anda kosongkan saja Oke seperti itu Nanti di video selanjutnya Kita akan demo Bagaimana menggunakan video ads Sampai jumpa di video selanjutnya